Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kriptong In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kita bahas lunch teman-teman ya. Karena menarik sekali, banyak sekali yang bertanya ya. Apalagi yang live tadi siang ya kalau saya enggak salah ya. Bang, kira-kira prediksimu gimana, 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 gimana. Saya sempat meninggalkan prediksi sih. Tapi sekali lagi ya, prediksi yang tadi itu kan prediksi yang kalian minta ya. Dan sebelumnya juga kalian sudah apa namanya sudah kasih tahu lah ya prediksi kalian. Jadi saya berhak kasih tahu juga tadi siang prediksi saya bahwa ya mungkin, kemungkinan ya di atas ya 60 rupiah lah ya akhir tahun semoga saja teman-teman ya. Sekali lagi itu prediksi kita. Oke, dan untuk hari ini dan jam ini teman-teman Luna ada koreksi teman-teman ya. Lunch ada koreksi karena sekarang di 3828 ya. Sedangkan ATH tadi ya. ATH untuk hari ini 455 teman-teman ya. Kalau ada yang mau masuk ya, kalau ada yang mau masuk ingat ya, belum kayaknya ya. Tapi kalau mau masuk sekarang bisa ya. Kalau mau masuk sekarang ya, kalau kalian mau paksain juga masuk sekarang bisa. Tetapi ingat ya, jika koreksi terjadi lagi jangan panik ya. Itu aja dulu pesan saya. Oke, menarik. Ini kita akan bahas ya, sesuai dengan apa yang saya tulis. Ini kita akan bahas harga Luna yang menurut saya kalian juga sendiri ini bisa hitung teman-teman ya. Menarik postingan dari apa namanya, postingan dari komunitas Luna Burn yang saya rasa patut untuk kita angkat ya. Dan patut untuk kita bahas teman-teman ya. Tapi ini prediksinya juga. Tapi saya rasa patut untuk kita bahas ini ya. Ini dari Lunch Burn Community teman-teman ya. Oke, jadi pandangannya bagus juga ya. MXC mengumumkan 11 juta LUNS dibakar dari 1,2 persen pembakaran pajak teman-teman ya. Dicapai dalam 1 hari transaksi. Oke, nah disini ketika ya, kalian coba hitung dan bayangin ya. Semoga benar ya. Ketika 60 checks ya, atau 60 exchange teratas mengadopsi pajak pembakaran ya. Bayangin ya, ketika 60 exchange ya, mengadopsi pajak pembakaran atau ikut melakukan pembakaran Luna ya, maka ini bisa setara dengan 1,1 miliar ya, pembakaran harian. Oke, masuk akal dong teman-teman ya. Jika 60 checks ini gabung ya, lambat laun teman-teman, mereka pasti gabung untuk membakar ya. Karena sekarang baru 11 apa 12 ya, exchange yang membantu pembakaran. Tetapi saya rasa yang lain akan terpanggil karena sekali lagi mereka juga punya luns ya, dan mereka banyak nyangkut juga gitu loh ya. Jadi saya rasa 80 persen bakalan ikut mereka ya, ikut pembakaran. Nah, kita bicara nggak usah yang ratusan exchange ya. Kita berbicara 60 exchange aja ya, teratas mengadopsi pajak pembakaran atau ikut membakar Luna, eh sorry, luns ya, 1,2 persen ya. Dan itu setara dengan 1,1 miliar pembakaran per hari. Ya, dan disini teman-teman ya, atau setara 5 triliun per tahun ya. Jadi setahun ya, setahun 60 exchange ini bisa membakar 5 triliun coin. Oke, sedangkan ya, sedangkan Luna, luns ini total supply-nya 6,9 triliun. Wow, wow, wow. Gimana nih teman-teman ya, menurut kalian masuk akal nggak nih? Ya, 60 exchange ya, ngikut, sekarang kan baru sekitar 12-an. Kalau 60, ingat loh, ini belum seminggu loh ya. Kalau 60 exchange ini ikut untuk membakar luns, teman-teman. Apalagi bosnya ya, bisa dibilang ketua kelompoknya exchange, yaitu Binon ya. Ketua kelompoknya kan Binon ya. Binon yang paling di atas soalnya ya. Anggaplah Binon ketua kelompok. Atau si CZ ini ketua kelompok exchange ya. Jika dia membuat announcement mungkin ya, atau undangan buat para exchange lain untuk mengikuti ya. Walaupun nggak ratusan exchange yang ikut. Tapi kalau ada 60 exchange ini membantu membakar ya. Hanya butuh satu tahun untuk membakar 5 triliun token ya. 5 triliun token. Sedangkan supply-nya cuma 6,9 triliun teman-teman ya. Jadi menurut saya ini, kalau ini terjadi, harga mungkin bisa kembali malah lebih dari 1 dolar. Iya dong teman-teman ya. Iya dong. Kalau terjadi 2 tahun, apa nggak langkah, apa nggak habis luns dibakar? Iya nggak? Ini masuk akal menurut saya. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Untuk di sini, luns ya di coin market cap ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia totalnya 6,9 triliun ya. Ini juta miliar triliun. Betul, 6,9 triliun. Jadi saya rasa sangat-sangat masuk akal ya. Sangat-sangat masuk akal perhitungan ini teman-teman ya. Sangat-sangat masuk akal perhitungan ini dan ini patut untuk kita jadikan acuan. Kalian masih mau nge-hold atau kalian mau jual. Tapi sekali lagi ya, tetap do your own research. Jangan sampai kalian dapat artikel ini, terus kalian nggak mikir-mikir lagi gitu loh ya. Pokoknya intinya dear teman-teman ya. Bukan berarti gini terus kalian nggak usah jual-jual gitu loh. Nggak gitu juga kali. Karena apa? Uang itu kalian yang tentukan teman-teman ya. Jadi ini sangat masuk akal menurut saya ya. Kalau seandainya 60, kita tunggu ya. 60 exchange, 60 exchange melakukan apa yang telah dilakukan MXC, Binance, dan kawan-kawan saat ini ya. Hanya butuh 1 tahun untuk memangkas 5 triliun. Ya, 5 triliun. Kalau 6,9 triliun total supply-nya berarti sekitar berapa ya? Hampir 80 persen akan hilang. Hampir 100 persen lah akan habis supply Luna, supply lunch ini dalam setahun ya. Sekali lagi, dalam setahun. Bagaimana ya? Anggaplah ginilah ya. Anggaplah nggak usah 60 exchange. Oke? Anggaplah nggak usah 60 exchange yang ikutan. Setengahnya ya. Setengahnya aja. Berarti, butuh 2 tahun 5 triliun. Jadi kalau kalian mau ngehold ya, apa ya? Saya rasa baik ya untuk ngehold. Itu kenapa saya bilang, bukan seberapa banyak uang yang kalian investkan untuk ngehold, tetapi kalian punya berapa koin dulu, teman-teman. Koin aja ya. Nggak usah mau mikir, oh saya harus invest 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar. Yang penting punya dulu, teman-teman ya. Yang penting punya dulu, berapapun itu ya. Saya nggak maksa kalian harus deposit dan beli. Nggak, teman-teman ya. Maksudnya jangan sampai ada yang take profit, sampai dijual 100 persen gitu loh ya. Tahun depan kita lihat dia ke 100 dolar lagi, nah bingung kita. Iya kan? Bisa jadi loh ya. Bisa jadi ini teknik untuk balikin dia ke harga normal ya. Tapi saya nggak mau bahas harga normal. Mungkin terlalu cepat ya, dalam setahun ke harga normal. Harga normalnya sekitar berapa ya? 600-an ya. Eh, 600. 116 ya kalau saya nggak salah. Di sini nih. Bentar ya, di sini dia. Oke, di 116 dolar ATH-nya teman-teman ya, atau sekitar hampir 1.700.000 harganya ya. Kalau seandainya di burn selama setahun, terus 60 exchange itu ikutan ya. Saya rasa bisa sih, bisa ya. Bisa untuk di atas 10 dolar pun bisa. Ya nggak teman-teman? Masuk akal kan? Kalau menurut saya masuk akal sih. Ya kan? Karena di 6,9 dipotong 5, wow, itu besar sekali teman-teman ya. Pembakarannya itu pun cuma butuh setahun. Oke, let's say lah ya. Nggak semua 60 ikutan bakar ya. Anggapnya 3 tahun ke depan. Bisa nggak 1 dolar? Percaya, saya bisa. Saya percaya ya. Saya percaya. Bukan kalian harus percaya saya. Saya percaya bisa. Ya, kalau minimal ya 3 tahun, 20 aja exchange ikutan bakar. 3 tahun 1 dolar pun lebih bisa ya. Karena kalau kita hitung dari total pembakaran dan sisa supply. Kira-kira seperti ini teman-teman. Silahkan kita ngobrol di komentar dan kira-kira masuk akal apa nggak. Oke, ini saja. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Dan selamat malam.